Misi Amerika Serikat melindungi Israel di Timur Tengah dilaporkan akan semakin sulit hal itu menyusul kapal pengisi minyak milik Angkatan Laut Amerika Serikat di Timur Tengah mengalami kerusakan parah. Menurut pejabat ALAS, penyelidikan kini masih dilakukan. Meski demikian pihaknya menolak membeberkan rincian kerusakan. Atas hal tersebut penyebab kerusakan kapal USNS Big Horn masih misterius. Sementara itu, Institut ALAS mengatakan Big Horn mungkin mengalami kerusakan saat bermanuver di sekitar perairan dangkal di Laut Arab. Dua pejabat AS menyatakan kapal tersebut bisa juga bertabrakan dengan benda lainnya atau mendapat serangan ranjau. Namun, tak ada satupun kelompok perlawanan di Timur Tengah yang bertanggung jawab atas kerusakan kapal Big Horn. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!